Berita transfer Chelsea dengan konfirmasi Fabrizio Romano saat Napoli kembali menghubungi Chelsea terkait kesepakatan Victor Rosyman yang turun harga. Juventus mulai tawarkan salah satu bom berandalannya di tengah masa depan bintang Barcelona yang siap diuangkan musim panas ini berikut ulasannya. Napoli dikabarkan berubah pikiran terhadap nilai penjualan Victor Rosyman yang siap dilepas musim panas ini. Mereka telah menghubungi Chelsea bahwa mereka bersedia untuk menurutkan harga yang mereka minta. Klub Serie tersebut telah setuju untuk membiarkan Rosyman pergi pada musim panas ini. Namun presiden mereka Aurelio de Laurentiis masih menunggu sebuah tim yang dapat menghubungi klausul 130 juta euro. Chelsea dan beberapa klub lainnya telah menyatakan minat mereka pada bursa transfer kali ini. Timah swan Antonio Conte tersebut kini berada dalam posisi sulit karena mereka mengandalkan biaya transfer dari Victor Rosyman. Hal itu dilakukan untuk membantu mengimbangi pengeluaran musim panas mereka termasuk tawaran untuk Romelu Lukaku. Kabarnya Napoli telah membuka pembicaraan dengan Chelsea mengenai kesepakatan untuk Lukaku. Tetapi si gugur biru tidak terbuka untuk kesepakatan peminjaman. Mereka telah menunggu tim lain untuk memenuhi klausul pelepasan Lukaku senilai 38 juta euro. Menurut laporan Delosport, Lukaku ingin bersatu kembali dengan Antonio Conte di Napoli dan Chelsea sekarang akan siap untuk menerima harga yang lebih rendah. Pemain berusia 31 tahun itu kabarnya akan dilepas 25 juta euro dengan kesepakatan itu bisa terjadi. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa selama diskusi mereka, Napoli telah mengumumkan bahwa mereka akan terbuka untuk mengurangi nilai Ossiman menjadi 100 juta euro. Namun angka tersebut masih dianggap terlalu tinggi oleh Chelsea. Dalam sebuah kesempatan, Antonio Conte pernah menegaskan bahwa Ossiman telah sepakat untuk meninggalkan Napoli dalam waktu dekat. Dia adalah pemain dengan level tertinggi, tetapi saya tidak bisa masuk ke dalam diskusi apapun karena itu adalah bagian dari perjanjian sebelumnya yang telah dinyatakan dengan jelas kepada saya, kata Antonio Conte. Pelatih Italia tersebut menegaskan bahwa ia juga ingin memiliki Romelu Lukaku ke dalam skuadnya. Namun Napoli menghadapi persaingan dari AC Milan yang juga sedang melakukan pembicaraan dengan Chelsea mengenai kesepakatan sang pemain. Football London melaporkan, Chelsea bersedia membawa Ossiman ke Stammborbrick jika Napoli melepas sang striker di bawah 100 juta euro. Pada tahap ini, Chelsea bersaing dengan Arsenal yang sama-sama membutuhkan seorang striker murni untuk kebutuhan timnya. Namun jika melihat dari sisi keuangan, Chelsea menjadi tim terdepan yang bisa membayar kertas Victor Ossiman dalam waktu dekat. Laporan tersebut juga menyebutkan jika Chelsea dapat memenuhi 60 juta euro ditambah Romelu Lukaku dalam kesepakatan tersebut. Lukaku yang tak masuk dalam rencana Mariska membuat Chelsea dapat menghemat biaya transfer Victor Ossiman yang sebelumnya memiliki nilai yang sangat tinggi. Barcelona telah mengatakan kepada Chelsea bahwa mereka mewanti-wanti untuk menyiapkan lebih harga tinggi jika menginginkan jasa Ronald Araujo. Seperti diketahui, Chelsea masih menjadi back tengah baru musim panas ini. Pemain asal Uruguay itu masuk dalam daftar rinjaran mereka. Petinggi klub berharap dapat memanfaatkan situasi keuangan Barcelona dengan klub Spanyol itu perlu menjual untuk memenuhi target transfer mereka sendiri, salah satunya Nico William. Mundo Deportivo melaporkan bahwa Barcelona bersikupu dengan mempertahankan Araujo dan tidak akan mempertimbangkan untuk menjual pemain berusia 25 tahun itu. Kabarnya mereka siap menerima biaya transfer 100 juta euro untuk melepas sang pemain. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Chelsea dan klub lainnya yang mencoba merekrut Araujo pada bursa transfer Januari lalu. Semuanya telah melakukan sejumlah pendekatan untuk sang pemain. Presiden Barcelona, Joan Laporta menegaskan bahwa prevensi klub adalah mempertahankan Araujo musim panas ini. Meski kontranya akan berakhir pada tahun 2026, Joan Laporta menegaskan, Saya akan memperpanjang kontranya seumur hidup, kata Laporta. Dia adalah pribadi yang luar biasa, dia adalah salah satu back tengah terbaik di klub ini, kata Laporta. Masalah keuangan yang membayangi tim Katalan harus memaksa mereka untuk menjual beberapa bintang mereka, Termasuk Ronald Araujo. Namun laporan tersebut mengindikasikan bahwa kontra sang pemain yang akan berakhir dalam 2 tahun lagi. Barcelona akan merelakan sang pemain jika mendapat tawaran yang paling tepat. Munculnya Pak Uku Barsi di lini pertahanan Barcelona membuat tawaran untuk Araujo bisa diterima dengan baik. Araujo sendiri saat ini masih terikat kontra di Barcelona sampai tahun 2026 mendatang. Dia memiliki klausul pelepasan di angka 60 juta euro. Barca sendiri dilaporkan telah mencoba melakukan pembicaraan kontra baru dengan sang pemain di awal tahun 2024 lalu. Tapi negosiasi kedua pihak belum berjalan dengan baik. Usaha Chelsea digabarkan akan sulit karena mereka bukan satu-satunya tim yang berminat pada Araujo. Raksasa Jerman Bayern München digabarkan telah menunjukkan ketertarikan pada sang bek dalam beberapa waktu terakhir. Bomber milik Juventus Federico Cisa dikabarkan menarik perhatian sejumlah klub Premier League yang tertarik untuk mengontranya pada musim panas ini. Tuto Juve melaporkan bahwa Arsenal, Newcastle, dan Chelsea sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk merekrut sang pemain dengan harga 40 juta euro. Federico Cisa baru saja menjalani musim setelah mengalami cedera pada tahun 2022. Musim lalu sang pemain berhasil mencetak 11 gol dan 3 asis sepanjang musim. Musim depan Juventus akan dilatih Thiago Motta sebagai pelatih baru yang dilaporkan akan mencari sosok penyerang baru untuk timnya. Hal itulah yang membuat Cisa kemungkinan besar akan dijual oleh Juventus. Secara total Federico Cisa telah bermain 131 kali untuk Raksasa Turing. Ia mencetak 42 gol dengan karirnya yang terhenti pada musim 2021-2022. Chelsea yang sedang berburu pemain sayap tampaknya akan cocok dengan posisi yang menjadi favorit sang pemain. Sayap kanan adalah posisi favorit Federico Cisa. Ia sering bermain di posisi tersebut saat bermain di Juventus maupun tim nasi Italia. Enzo Marezka dipredisi akan memainkan formasi 4-3-3 di Chelsea yang di mana Cisa diperkirakan akan sering bermain di posisi sayap kanan. Chelsea menilai Jika Sang Pemain menjadi penyerang yang fleksibel karena dapat bermain sebagai penyerang sayap dan juga seorang striker. Laporan terbaru Football London menyebutkan, jika pencarian pemain baru masih akan diteliti, Enzo Marezka disebut mengutamakan pemain yang siap pakai dan tentu memiliki pengalaman bagus. Dengan mahar 40 juta euro yang diminta pihak Turin, Todd Gulli tampaknya tak akan kesulitan untuk membuah sang pemain ke London Barat. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga. Terima kasih telah menonton video ini.